oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di coding pemula pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan bagian dasar dari aplikasi visual studio bagi yang belum menginstal aplikasi visual studio anda bisa mengikuti langkah-langkah cara instalasi di video yang sudah saya upload sebelumnya oke ya di dalam video tersebut juga sudah saya sertakan link download programnya oke kita buka saja aplikasi visual studio disini saya juga menginstal versi yang 2019 nanti kita fokus saja yang versi 2013 yang sering digunakan oke pada waktu pertama kali membuka aplikasi visual studio maka akan ditampilkan tampilan seperti ini di tampilan depan ini ada tampilan start spec dan di bagian atas ini seperti biasa ada menu-menu yang tersedia di aplikasi visual studio terus di bagian sisi kiri disini ada semacam pack ini akan berisi item-item penyusun dari project yang akan kita desainkan terus berlalih ke sisi kanannya disini ada solution explorer solution explorer ini akan berisi item-item penyusun dari project yang kita buat oke kita contohkan saja membuat sebuah project baru di aplikasi visual studio misalkan kita ingin membuat sebuah project aplikasi windows yaitu project membuat sebuah aplikasi windows langkahnya adalah kita bisa klik file new project atau cara gampangnya kita bisa langsung klik saja new project ini di bagian start spec kita klik new project maka otomatis akan ditampilkan sebuah jendela seperti ini saya jelaskan satu persatu bagiannya bagian di sisi kiri ini berisi bahasa pemograman yang bisa kita pilih untuk mendesainkan sebuah project aplikasi kita pilih visual basic saja setelah kita pilih bahasa pemograman yang dipakai maka kita beralih ke sisi di sebelahnya di sisi bagian atas ini terdapat versi netframework yang kita pakai sebagai dasar membuat project aplikasinya ini kalau kita pilih netframework versi 4 maka desain dari project aplikasi ini akan bisa berjalan di hampir semua versi windows baik itu windows xp, windows 7, 8, sampai windows 10 tapi kalau kita memilih versi netframework yang diatasnya itu kemungkinan windows xp nanti tidak akan bisa menjalankan aplikasi yang kita desainkan disini karena windows xp hanya bisa terinstall netframework versi 4 jadi saya lebih terbiasa mendesain sebuah aplikasi menggunakan netframework versi 4 agar desain aplikasi yang saya desainkan ini bisa berjalan di windows xp 7 sampai windows 10 setelah kita pilih versi netframework kita pilih template aplikasi yang ingin kita desainkan berhubung kita ingin membuat sebuah aplikasi windows kita pilih windows form application setelah itu kita beralih ke bagian bawah disini kita bisa menamai project yang kita desainkan misalkan kita namai dengan project 1 project pertama saya terus kita bisa memilih lokasi penyimpanan project ini misalkan saya letakkan di project app atau terserah saja terus di bagian solution name ini ini samakan saja untuk mempermudah ya tapi biasanya otomatis akan sama ya untuk nama projectnya ataupun nama dari solution namenya setelah itu kita bisa langsung saja klik ok maka ketika kita klik ok akan ditampilkan tampilan seperti ini ini akan otomatis dibuatkan sebuah user form ini namanya adalah sebuah user form ya atau dasaran dari aplikasi windows dasarnya aplikasi windows kan identik dengan tombol minimesh maksimesh dan close ya ini masih kosong nanti area ini bisa kita desainkan menggunakan item-item yang tersedia di toolbox nah disini otomatis akan muncul tool box atau property atau alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mendesainkan form ini nah ini ada lembar kerja yang menampil ya terus di bagian solution explorer yang saya jelaskan tadi bahwa solution explorer itu berisi item-item penyusun dari project yang kita desainkan disini ada satu buah item form yang otomatis dibuat ketika kita membuat sebuah project windows app ok seperti itu terus kita coba jalankan ya misalkan kita sudah selesai mendesainkan sebuah project windows app kita coba jalankan caranya adalah kita bisa klik start ini nah ini untuk menjalankan apakah desain aplikasi yang kita buat itu bisa berjalan dengan normal atau tidak atau sesuai kehendak kita atau tidak nah disini masih kosong soalnya ya emang belum kita desainkan apa-apa ok ya kita coba close saja project ini dan kita coba lihat output dari aplikasi visual studio tadi tadi kan projectnya saya letakkan di folder D terus kalau tidak salah tadi di project app ya nah otomatis di dalam sini akan terbuat satu buah folder yang biasa kita sebut dengan source code folder ini akan otomatis terbuat dengan nama sesuai project yang kita namai tadi yaitu project 1 outputnya dari aplikasi visual studio tadi adalah dalam bentuk folder ya bukan dalam bentuk satu file sebuah folder yang sering kita sebut dengan source code di dalamnya akan terdapat sebuah item item penyusun dari project yang kita buat item item ini jangan anda hapus ya terus untuk memulai mengedit kembali project tadi caranya gimana ya kita bisa buka folder ini atau source code ini terus di dalamnya otomatis akan terbuat satu buah folder lagi dan satu buah file bertipe sln kita double klik saja file ini untuk kembali mengeditkan project yang akan kita desainkan lihat kan seperti ini saya akan agak saya perlibar terus kita jalankan lagi seperti ini terus output dari source code ini letaknya dimana letaknya ada di bagian source code kita buka ya project app ini otomatis terbuat satu buah file dan satu buah folder lagi folder ini kita buka lagi terus ada folder bernama bin terus disini ada folder bernama debak ini kita buka terus di dalamnya ada satu buah file bernama sesuai dengan nama projectnya dan berekstensi exe biasanya file aplikasi Windows kan ekstensinya exe ya ini bisa kita jalankan langsung seperti ini nah dan ini bisa kita eh distribusikan ke komputer lain yang membutuhkan program yang kita buat lainnya bisa kita jalankan masih kosong lah soalnya ya emang belum kita desainkan apa-apa terus untuk mendesainkan ulang ini kita harus memiliki source code tadi ya jadi kalau kita cuma memiliki file eksekusi ini maka otomatis file ini tidak bisa kita edit lagi ya kecuali kita memiliki source code tadi yaitu output dari aplikasi visual studio ini jadi di project app project satu ya kita kita buka lagi kita desainkan misalkan kita tambahkan sebuah item bertipe label ya kita tambahkan cara menambahkan bisa kita double-click atau kita share saja maaf kita pencet Oke kita segini saja kita coba jalankan ulang nah disini ada pertambahan satu buah label ya baca virus ya tidak masalah kita close kita buka lagi output dari projectnya di bagian dbook kita buka otomatis akan tertambahkan satu buah item label ini nah terus bisa kita distribusikan aplikasi ini ke komputer lain yang membutuhkan Oke untuk tutorial kali ini sekian dulu nanti kita lanjut ke tutorial 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 yang lainnya Oke terima kasih sudah menonton di kolom